Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di setiapan ofisial, jumpa lagi di video sharing ya, video sharing, video motivasi yang mungkin merasa termotivasi dan video inspirasi yang mungkin merasa termotivasi. video-video yang saya upload, konten-konten yang saya buat, kalau memang konten ini kurang bermanfaat, mohon maaf, kalau bermanfaat ya Alhamdulillah gitu ya, jadi sesuai dengan apa yang saya tulis di thumbnail atau saya tulis di judul, kenapa sih kita kok sering sekali menganggap kalau kita ini jatuh di lubang yang sama, kenapa kok kita ini jatuh di lubang yang sama, apa penyebabnya sampai-sampai kita itu jatuh di lubang yang sama, oke, oke, tidak panjang lebar, sebelum saya sampaikan, sebelum saya sharing tentang apa yang saya ketahui, tentang apa yang saya lihat di sekeliling pergaulan dan sebagainya, sebelumnya, terima kasih yang sudah member di channel ini, yang sudah like, terima kasih, yang sudah subscribe, terima kasih, dan semoga videonya bermanfaat. langsung saja, kenapa kok kita sering banget merasa bahwasannya kita ini jatuh di lubang yang sama, arti dari kata jatuh di lubang yang sama adalah, kita melakukan kesalahan kedua, ketiga, ketiga, keempat, dan seterusnya, dengan masalah yang sama, mungkin, atau mungkin dengan orang yang sama, atau mungkin dengan kesalahan yang sama yang kita lakukan, sehingga kita jatuh, sehingga kita terpuruk, sehingga kita merasa bersalah, sehingga kita merasa hidup ini kenapa kok seperti ini terus, hidup ini kenapa kok monoton, hidup saya kenapa kok sedih terus, hidup saya kenapa kok merana terus, gitu ya, itu, itu dampak-dampak bahwasannya mungkin kita merasa kita telah jatuh di lubang yang sama, atau mengulang kesalahan yang sudah kita lakukan dulu, mengulang kesalahan yang dulu sudah pernah kita alami, dan hari ini kita ulangi lagi, dan kebanyakan jatuh ke lubang yang sama itu kita cenderung ke yang negatif, gitu, padahal jatuh ke lubang yang sama itu bagus, baik, kalau itu di hal yang positif, jadi, kalau kita mempunyai keahlian mungkin, atau mungkin kecenderungan, kalau kita sering sekali melakukan hal yang sama, sering sekali, bukan jatuh ya, kalau positif, melakukan hal yang sama, atau mungkin mendapatkan, melakukan, merasakan hal yang sama, dan memperoleh hal yang sama, kalau itu di waktu yang, di hal yang positif, ya Alhamdulillah, kenapa kok kita tidak ubah keahlian kita itu, yang kita bisa melakukan hal yang sama di hal yang positif, itu kalau kita di hal yang positif, artinya, jatuh di lubang yang sama itu bisa jadi itu baik, kalau itu positif, tapi kita sekarang membahas yang negatif, karena kebanyakan di masyarakat, kebanyakan yang kita pikirkan, kalau jatuh di lubang yang sama, itu notabene-nya, yaitu notabene yang negatif, yang negatif, jadi, di video ini kita coba, sehari kita coba bahas, kenapa kok kita bisa jatuh di lubang yang sama, pertama, pertama, kalau kita ngomong peribahasa di lubang yang sama, artinya, ada lubang yang dalam, ya, terus kita lewat, dan itu, terus kita masuk ke dalamnya, kita sulit untuk keluar, oke, jadi, yang pertama, kenapa kok kita bisa masuk ke lubang yang sama, yang pertama, yaitu, mungkin kita jalannya tetap lewat situ, kita dulu pernah lewat jalan situ, dan di situ ada lubang, oke, di situ ada lubang, dan kita jatuh di dalam lubang itu, setelah itu, kita bangkit lagi, kita merasa diri kita bersalah, dan kita mulai coba bangkit lagi, memperbagi kesalahan kita, setelah beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin, terus kita lewat jalan itu lagi, dan kita masuk lagi ke dalam lubang itu, padahal sebenarnya kita tahu bahwasannya, kalau lewat jalan itu, pasti ada lubang itu, dan kita sebaiknya menyingkir, atau menghindar dari lubang itu, tapi mungkin karena nafsu kita, karena ego kita, karena mungkin ambisi kita, akhirnya kita lupa dan kurang berhati-hati, akhirnya kita masuk lagi ke lubang yang sama, oke, satu itu, kita lewat jalan yang sama, bagaimana solusinya, berarti kita harus lewat jalan yang lain, atau pada saat kita lewat jalan itu, kita harus lebih hati-hati, dan kita harus tahu bahwasannya, di situ ada lubang, sehingga kita bisa menghindari lubang itu, itu yang pertama, yang kedua, kita meninggikan ego kita, kita meninggikan ambisi kita, kita meninggikan emosi kita, kita meninggikan apa ya, sikap, sikap terlalu ingin yang berlebih, atau tadi saya sebut ambisi, kalau kita terlalu ambisi, kalau kita terlalu egois, kalau kita terlalu semangat, terlalu semangat itu juga tidak baik, artinya nanti kalau kita berada di hal-hal seperti itu, nanti secara otomatis, kehatian kita akan berkurang, secara otomatis, waspada kita akan berkurang, dan akhirnya kita jatuh ke lubang yang sama, contoh misalkan, kalau saya berbuat seperti ini nanti, saya dulu pernah berbuat seperti ini, dan akhirnya negatif, saya dulu pernah berbuat seperti ini, melakukan seperti ini, dan akhirnya negatif, kita sudah tahu bahwasannya, kalau kita melakukan hal ini, hasilnya seperti ini, hal ini hasilnya seperti ini, itu sudah hukum alam, kalau orang melakukan kebaikan, hasilnya pasti baik, kalau orang melakukan keburukan, hasilnya pasti buruk, sesuai yang kita sudah tahu, lama, dan itu pelajaran, mungkin pelajaran sudah, di setiap sekolahan, di setiap pendidikan, ada itu, apapun yang kita tanam, pasti akan kita tua, kita sudah tahu itu, kita sudah tahu itu, tapi karena kita ambisi tadi, makanya kita terjerumus lagi, ke lubang yang sama, artinya melakukan kesalahan lagi yang sama, dan menyesal lagi, yang ketiga, kenapa kita bisa jatuh lagi, di lubang yang sama, yaitu, kita kurang bisa mempelajari, kita kurang bisa mencari ilmu, atau bahan, atau sangu, atau bekal, untuk kita menuju suatu hal itu, sehingga, kita tidak tahu banyak jalan, sehingga kita tidak tahu banyak rambu-rambu, sehingga kita buta peta, kita tidak tahu medan, dan akhirnya kita jatuh ke lubang yang sama, kita kurang ilmu, kita kurang bekal, kita kurang wawasan, kita kurang pemahaman tentang sesuatu itu, akhirnya kita tidak tahu jalan lain, kita tidak bisa membaca rambu-rambu, lalu lintas, kalau kita di jalan, kita kurang bekal, dan akhirnya, kita jatuh di lubang yang sama, sesuatu hal itu pasti ada ilmunya, apapun itu, entah itu keuangan, entah itu masalah spiritual, entah itu masalah, masalah asmara, entah itu masalah kehidupan, entah itu masalah ibadah, entah itu masalah apapun itu, semua ada ilmunya, semua ada ilmunya, yang harus kita pelajari, entah itu dari buku, entah itu dari orang yang lebih pengalaman, entah itu dari guru, entah itu dari media sosial, dari internet, semua ada ilmunya, dan semua bisa kita pelajari sebenarnya, dan saya yakin, kalau kita tahu banyak ilmu, tentang suatu hal, dan kita paham, berbagai sudut pandang, tentang suatu hal itu, kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan, paling tidak kita tidak akan, jatuh di lubang yang sama lagi, kalau nanti di kemudian hari, di depan kita ada lubang lagi, dan kita tetap jatuh, yang tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang jelas kita disini, menghindari jatuh di lubang yang sama, kesalahan yang sama, mencoba untuk kita hindari, kan gitu ya, jadi itu, kurangnya ilmu kita, yang keempat, kenapa kok kita bisa jatuh, di lubang yang sama, yang keempat adalah, karena kita, terlalu sering melihat ke belakang, terlalu sering melihat ke belakang, padahal kalau kita misalkan lagi mengendara, atau lagi nyetir mobil, atau nyetir motor, disitu, ada sepion, dan ada depan, yang kita fokuskan, yang lebih sering, untuk, mata kita memandang, adalah ke depan, adalah ke depan, ya, adalah ke depan, kalau kita, terlalu sering melihat ke belakang, kalau kita sering melihat ke belakang, akhirnya, kita akan jatuh di lubang yang sama, kita boleh melewati jalan yang sama, boleh, asalkan kita banyak, tahu ilmunya, banyak bekalnya, ya, dan juga kita, tidak terlalu sering menoleh ke belakang, apakah tidak boleh, menoleh ke belakang, harus, menoleh ke belakang, itu harus, karena di kendaraan, mobil, motor, sepeda motor, itu pasti ada kaca spiot, yang gunanya, untuk menoleh ke belakang, manfaatnya adalah, untuk kita berhati-hati, uh, saya kemarin seperti ini, saya, selanjutnya, tidak akan melakukan seperti itu, karena itu akan menjelakakan saya, karena itu akan membuat saya, jatuh lagi di lubang yang sama, kita harus menoleh ke belakang, tapi jangan sering, tujuan kita ke depan, kalau kita terlalu, eh, galau dengan masa lalu, terlalu, hmm, trauma dengan masa lalu, dengan kesalahan kita, terlalu menyesali diri, menyesali diri, gitu ya, disini kata, ya, kita menggunakan kata, terlalu, terlalu itu artinya, tidak baik, ya, kita menoleh ke belakang boleh, dan itu harus, kita menoleh ke kaca sepian belakang, harus, tapi tidak, terlalu sering, kita hanya boleh menoleh, pada saatnya kita menoleh, kalau kita kendaraan, pada saat kita menyebrang, pada saat kita mau mendahului kendaraan, itu kita harus menoleh ke belakang, oke, tapi fokus kita ke depan, fokus kita ke depan, agar tidak jatuh di lubang yang sama, yang keempat, yang terakhir, yang kelima adalah, kenapa kok kita bisa jatuh ke lubang yang sama, karena, kita tidak, menyertakan Tuhan, dalam setiap langkah kita, itu, penting sekali, teman-teman, kalau kita tidak menyertakan Tuhan, di setiap langkah kita, kalau kita tidak, istilahnya itu, mengajak Tuhan, dalam setiap apapun, yang kita lakukan, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami, apa ya, ketidakpuasan, dalam, dalam kita, melangkah, dalam kita menuju suatu, impian, atau rencana kita, yang kelima, ini penting sekali, dan jangan sampai lupa, jangan sampai, ditinggalkan, selalu sertakan Tuhan, berusaha menyertakan Tuhan, dalam setiap apapun, yang kita lakukan, usaha apapun, yang kita lakukan, sertakan Tuhan, bagaimana caranya, mungkin teman-teman, sudah bisa mengerti, minimal bismillah, minimal bismillah, selesai melakukan, alhamdulillah, selesai, Tuhan, saya ingin melangkah, tolong bimbing saya, tolong lindungi saya, dan tolong berikan saya, di jalan yang baik, yang itu, mungkin menurutmu baik, dan semoga saja, juga menurutku baik, oke, jadi, sertakan Tuhan, dalam setiap langkah kita, selalu berdoa, selalu, apapun yang terjadi, sudah kehendak Tuhan, dan itu merupakan, yang terbaik, itu yang kelima, jadi, ada lima hal, yang mungkin bisa, saya sampaikan, untuk bagaimana, kita tidak, terjerumus, atau jatuh, di lubang yang sama, oke, teman-teman, semoga video ini, bermanfaat, dan semoga, kita semua, terhindar, dari jatuh, di lubang yang sama, kalau kita jatuh, di lubang yang beda, itu malah bagus, artinya, kalau kita jatuh, di lubang yang berbeda, kita akan tahu, caranya naik, di dalam berbagai macam, lubang, kan gitu, ada lubang yang, bawahnya itu, kerucu, terus melebar, melebar, bagaimana caranya kita naik, ada yang, lubang itu lurus, ke bawah sampai atas lurus, ada yang lubang, itu bawahnya sepi, tapi dalamnya, lebar, luas sekali, dan cara naiknya pun, berbeda-beda, kalau kita, sering, jatuh di lubang yang berbeda, artinya, kita sering mendapatkan, tikungan yang berbeda, masalah yang berbeda, kita akan tahu, bagaimana caranya, bangkit, atau naik ke atas lagi, tapi kalau kita, berada di lubang yang sama, ilmu kita akan stagnan, kemampuan kita akan stagnan, seperti itu saja, dan diri kita, tidak berkembang, ya, ngomong kendaraan lagi nih, kalau kita jalannya itu, kalau orang jalannya itu, hanya lurus, lurus, bahkan tidak ada apa-apa, tidak ada tikungan, sekali dia menemukan tikungan, dia akan merasa tersesat, kalau jalan hidungnya itu, lurus, lurus saja, oke, kalau dia, sekali saja, ketemu dengan tikungan, apalagi langsung tikungan tajam, dia akan merasa tersesat, dan kakek, dan bagaimana, cara mengatasi tikungan ini, tapi kalau orang itu, kehidupannya sering, mengalami tikungan, atau cobaan, atau ujian, tikungan-tikungan tajam, gitu ya, pada saat dia itu, jalan di jalan yang lurus, dia akan tanya, ini jalannya lurus saja nih, gak ada tikungannya gitu, itulah, jadi, selalu bersyukur, selalu menyerahkan Tuhan, dan sebagainya, sekian video dapat, saya sampaikan, kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga hidup kita, selalu dilindungi Tuhan, dan cepat tercapai, semua apa yang kita inginkan, sekian, saya kiri, yang belum subscribe, silahkan di subscribe, Assalamualaikum Wr. Wb, sobat, semoga beri tersai, assalamualaikum Wr. Wb, Terima kasih.